Oke yo, Assalamualaikum Mas Bro Ya, kembali lagi dengan kita ini di Portal Bisnis Kali ini kita ngebahas tentang emas Mas Bro, yang lagi naik down sekarang ya Pakai topi dulu Keren gak kalau kayak gini? Keren banget Mas Bro Kita bahas tentang emas Mas Bro Jadi emas itu sekarang lagi dicari Jadi ketakutan Dari masyarakat Indonesia saat ini ya Setakut kayak tahun 2008 Atau 1998 Yang inflasi, inflasi itu Nilai mata uangnya Jadi lebih kecil gitu ya Mas Bro Ya, jadi teman-teman pada Oh, jadi kan yang gak kena inflasi kan emas Tanah, gak kena inflasi Jadi teman-teman pada berbondong-bondong saat ini Pada beli emas Kalau yang beli emas yang punya uang yang biasa standar Kalau yang punya uang banyak pada berbondong-bondong beli tanah Jadi mereka tukarkan uang cash mereka jadi barang gitu Emas atau tanah Apakah itu benar ya? Ya, kita udah bahas di video berikut Sebelumnya ya Bener atau enggak Seperti itu ya Oke, tapi kita kan sekarang akan ngasih info Berapa sih harga emas antam Dan loncakannya gitu ya Oke Ya Si emas itu saat ini jadi primadona banyak yang nyari Dan harganya itu melambung tinggi ya Jadi kalau misalnya sebelum corona Corona-corona menyebar luas gitu Atau sebelum Indonesia kena corona Itu emas kisaran anak 750-760 ya Sekarang tembus per gramnya itu 826.000 Atau bisa dibilang naik 50.000 dalam kurun waktu kurang dari satu bulan mas bro Eh, mantap ya Jadi loncakannya itu tinggi gitu Bener kah kalau mas bro beli sekarang itu bisa untung gitu Belum tentu mas bro Siapa tahu nanti emas itu turun lagi Mas bro sekarang beli harga tertinggi emas Nanti mas bro pas jual harganya normal lagi Rugi mas bro Tapi kita akan kasih info berapa sih harga yang sekarang Nah, disini udah ada nih Harga emas 0,5 gram Itu adalah 437.500 Terus harga emas 1 gram Itu adalah 826.000 Terus harga emas 5 gram itu 3.950.000 Terus harga emas 10 gram itu 7.800.000 Terus harga emas 25 gram Rp. 19.480.000 Mas bro Wih, duitnya semakin banyak ya Kita langsung baca adalah yang 1 kilo Wih, siapa yang belum emas 1 kilo mas bro Mantap ya Keren banget ya Kalau misalnya kita lagi arisan Yang lain pada pakai gelang banyak Kita bawa emas 1 kilo kalungin ke sini pakai rantai anjing Wih, keren banget mas bro Gak ada yang ngalahin Semuanya pada mengkeret mas Oke Ya, disini Apa sarannya Misalnya mas bro Oh, pengen beli emas nih sekarang nih Karena memang Kondisi kondomi lagi seperti ini Pengen beli emas Emas yang pecahan mana Yang mas bro akan harus beli gitu Oke Ini saran kita sesuai dengan pengalaman Wih, mantap Itu beli emasnya mas bro Di bawah 10 gram aja Ya, nanti mas bro biar jualnya itu gampang Karena kalau misalnya emas yang 25 gram 50 atau lebih parah lagi yang 250 gram Atau yang 1 kilo Itu pengalaman temen-temen yang suka invest emas Itu jualnya agak susah Nah, nanti mas bro kalau ada kebutuhan mendadak Itu agak sulit Kecuali kalau mas bro miliarder Emangnya banyak Gak ada serinya Beli yang sekilo 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 Satu pintal gitu aja Tapi kalau bagi kita-kita yang ya uangnya masih mepet lah gitu kan Masih istilahnya masih 9 kemis buat usaha gitu ya Jangan beli emas yang gede-gede Kalau misalnya Gini ya, misalnya mas bro punya Oh, gue mau beli emas nih Gue punya uang 50 juta nganggur Ya, gue mau beli emas Nah, sebaiknya beli emas yang mana Nah, sebaiknya mas bro beli pecahan yang 10 gram Dan pecahan yang 5 gram Itu ditotalin sampai 50 juta mas bro Seperti itu ya Mantap Ya Dan sisihin juga yang 1 gram juga Jadi kalau misalnya kita harusnya campur 10 gram berapa? Misalnya 10 gram 3 lempeng Terus yang 5 gram 5 lempeng Yang 1 gram 10 lempeng Seperti itu mas bro Jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan mendadak Atau misalnya kita mau bayar supplier Atau istilahnya itu Kebutuhannya Tak terduga Itu kita Mas 1 gram itu kita jual lebih gampang Daripada mas bro jual yang 25 gram Atau yang 50 gram 100 gram Jadi saran kita Kalau mas bro saat-saat ini nih ya Lagi corona-corona ini Mau invest emas Itu beli emas yang ukuran di bawah Serat 10 gram aja Oke mas bro Mungkin sekian informasi dari kita ya Udah 5 menit Jangan bantu ke like ya Dan subscribe channel ini Dan share Sampai ketemu di video seperti ini berikutnya mas bro Pokoknya jangan panik lah Corona jangan panik Sampai ketemu di video selanjutnya mas bro